Hai guys, selamat datang kembali ke channel saya Perkenalkan nama aku Christina Yes, aku look super different Aku terlihat sangat beda karena aku baru cat rambut Tapi ini pun udah luntur Dan sekarang warnanya udah jadi kayak kuning-kuning gitu But anyway, in today's video Aku mau share ke kalian beberapa tips Yang akan merubah kulit kalian To another level Kalian akan melihat perubahan yang drastis banget Pada kulit kalian tanpa perlu ke dokter kulit Atau perawatan di klinik kecantikan Trust me, my skin right now Is living her best life Cuman pake skincare products doang di rumah Tanpa perawatan treatment ke klinik kecantikan Dokter kulit tuh gak ada sama sekali Dan aku bakal tau kalian gimana caranya How? How to get your skin living their best life Dan ini gak cuman kulitku keliatan sehat dan bagus Tapi she also feels good Kulitku juga terasa super healthy and plump So if you guys are interested, yuk langsung aja Aku masih gak biasa liat diriku Dengan rambut seperti ini I don't really like it karena soon aku bakal cat rambut lagi Ke darker color Lebih bagus kalo rambutnya hitam atau coklat gitu ya But anyway, I don't know why Setiap kali kulitku lagi living her best life Lagi dalam kondisi kulitku yang terbaik Lagi super glowing Gak ada jerawat aktif sama sekali Itu pasti di saat itu aku lagi sakit Dan yes, sekarang aku juga lagi sakit Tahun lalu aku juga waktu itu sempet sakit Tapi di saat itu kulitku bagus banget Glowing banget Dan sekarang juga begitu lagi And this time sedihnya aku sakitnya itu kena covid But anyway, ya begitu Aku gak tau kenapa Tapi selalu ketika sakit kulitku bagus banget So, sedikit background tentang kulit aku For your information, tipe kulit aku itu lebih kecenderung berminyak Bahkan sangat berminyak Oily and acne prone skin And I used to suffer from dehydration Jadi kadang-kadang kulit aku bisa super dehydrasi dan sensitif banget And sometimes it's normal Yeah, that's my skin And almost last two years Sekitar hampir dua tahun lalu Ketika baru awal-awal corona deh Di tahun 2020, bulan Juli My skin was super damaged Kulitku rusak parah banget Selama hampir setahun My skin suffers from what is called Damaged skin barrier Jadi selama hampir setahunan Kulit aku itu skin barrier-nya rusak Aku udah pernah bikin video tentang ini juga Cuma disini aku bakal lebih nekenin lagi Ke produk-produk yang menurut aku Bakal ngebantu lebih lagi Untuk fix skin barrier Jadi pada intinya pada tahun itu Hampir setahun aku mengalami Yang namanya dehydrasi parah banget Skin barrier-nya rusak Yang akhirnya muncullah masa-masa kulit Seperti jawat dan beruntusan Dan kulit bertekstur Dan kering, iritasi, peri, merah, gatel, sensitif Pakai produk apapun tuh gak ada yang bekerja di kulit aku Semuanya perih di muka Intinya pada saat itu kulitku tuh bener-bener gak sehat Bener-bener rusak sakit lah intinya My skin was hurting Gak peduli seberapa banyak layer skin care Produk yang hydrating Aku taruh di wajah aku Kulit aku tetep kerasa kering Ketarik banget Udah pake pelembab pun Masih kering Dan ya itulah yang namanya dehydrasi Which means Kalau semuanya terjadi Itu namanya Kulit kalian lagi mengalami yang namanya Kerusakan akan skin barrier So last year was a whole year of healing my skin And I did it So happy Karena sekarang my skin is back to normal Kulit aku embali sehat lagi Dan bahkan glowing Look at this Ini aku pake makeup emang Tapi super glowing banget Cantik banget Aku suka banget Finally Aku butuh 1 tahun Buat belajar tentang skin barrier Dan bener-bener fix skin barrier aku Sambil pelajari kulit aku kayak gimana Jadi please Coba lakuin hal yang bakal aku sebut setelah ini Dan aku jamin Kalian akan melihat perubahan Yang signifikan dalam kulit kalian Anpa kalian perlu ke dokter kulit Atau ke klinik kecantikan Oke so first of all Di saat aku skin barrier lagi rusak Aku sama sekali Tidak menggunakan Kandungan aktif sama sekali Jadi aku sama sekali Tidak menyentuh skincare produk Yang ada kandungan aktif Contohnya seperti vitamin C A, A, B, A, Retinol Pokoknya apapun yang fungsinya untuk jerawat Untuk exfoliasi Itu bener-bener gak aku sentuh sama sekali Selama 1 tahun Dan itulah yang paling bener dilakukan Ketika skin barrier kalian rusak Never exfoliate your skin Never use any active ingredients When you are trying to heal your skin barrier Beberapa hal yang menyebabkan skin barrier rusak Itu adalah pertama Over exfoliating Which itu adalah hal yang aku lakuin Makanya skin barrier aku bisa rusak Contohnya kalau misalnya Kalian scrub wajah kalian terlalu keras Terlalu kencang Terlalu agresif Atau terlalu sering melakukan scrub Atau terlalu sering menggunakan produk-produk exfoliating Mau itu chemical maupun physical Itu sangat tidak boleh Lalu kedua Over cleansing Gimana kalian terlalu sering melakukan yang namanya cuci muka Cleansing itu sejujurnya adalah salah satu step skincare paling stripping Untuk kulit kita Karena dia yang paling membersihkan menghilangkan minyak alami kulit kita That's why never over cleanse your face Jangan cuci muka terlalu sering Dan jangan pakai sabun cuci muka yang terlalu stripping Terlalu bikin kuit kerasa super tight, super dry Setelah cuci muka Itu sangat tidak boleh Lalu selanjutnya Skin barrier juga bisa rusak Kalau kita menggunakan too many harsh chemicals At the same time Maksudnya apa? Maksudnya kalian terlalu banyak menggunakan kandungan aktif Di saat yang bersamaan Misalnya skincare pagi kalian pakai vitamin C dan retinol Malam kalian pakai lagi retinol dan BHA Atau bisa juga kalian pakai BHA, vitamin C, dan retinol Di saat yang bersamaan Nah itu sangat amat tidak baik Untuk kulit itu terlalu keras Terlalu agresif on your skin Dan belum tentu kulit kalian bisa terima Most skin Kebanyakan kulit orang tidak bisa menerima sebanyak itu Untuk kandungan aktif Makanya ada kata di mana One active at a time Maksudnya satu kandungan aktif di satu saat Jangan langsung semuanya dipakai di satu saat aja Kalau mau bagi vitamin C, malam retinol, atau sebaliknya Terus selain itu Skin barrier juga bisa rusak karena external factors Kayak polusi, kotoran-kotoran di luar Itu juga bisa bikin skin barrier rusak Dan terakhir yang paling bisa bikin skin barrier rusak Juga tanpa kan sadari Ini banyak banget yang gak sadar Bahwa hal ini bisa bikin skin barrier rusak Tapi sering kali hal ini membuat skin barrier Banyak orang rusak Yaitu too much sun exposure Yes, kalian terlalu sering, terlalu lama terpapar dengan sinar matahari Tanpa menggunakan sunscreen atau pelindung That is why Sangat amat penting banget untuk kalian menggunakan sunscreen Every single day And ya, jadi itu sedikit penjelasan Tentang apa aja yang bisa bikin skin barrier rusak Biar at least kalian paham dulu But then again Kalau misalnya semua ini udah sampe terjadi Kalau misalnya skin barrier kalian sampe udah rusak The first thing that you need to do to level up your skin Untuk heal skin barrier kalian Is Rubah cara kamu membersihkan wajah Sesuaikan cleansing routine kalian Dengan kondisi kulit kalian Ini adalah salah satu faktor terbesar Yang merubah kulit aku menjadi lebih baik Cleansing your face is very important of course Penting banget untuk membersihkan wajah setiap harinya Tapi kalau misalnya dilakukan dengan cara yang salah Itu malah gak bakal memberikan hasil yang baik untuk kulit Karena cleansing can do more damage than bring benefits untuk your skin Jadi first, jangan terlalu sering mencuci muka kalian Second, don't use cleansing yang terlalu stripping Terlalu drying Yang pH-nya gak balance Yang bikin kulit sampe kenceng, ketarik gitu rasanya Buang itu semua Jadi untuk cleansing rutinnya Step cleansingnya itu kalian boleh double cleanse seperti biasa Boleh Apalagi kalau misalnya kalian pake makeup kayak aku Itu boleh double cleansing Tapi not with oil cleanser Mungkin ini terlalu dengar aneh Karena banyak orang bilang oil cleanser itu salah satu step paling gentle Untuk remove makeup Dan paling efektif Aku gak tau ini cuma aku doang Atau kalian juga merasakan hal-hal yang sama Tapi setiap kali aku pake oil cleanser atau balm cleanser Cleansing balm gitu Untuk remove makeup aku Habis itu aku cuci muka pake water-based cleanser Second cleanser aku Itu pasti ujung-ujungnya kulit aku merasa kering banget Bener-bener kering sampe ketarik Padahal oil cleanser atau balm cleanser yang aku pake Itu sebenernya bagus dan terkenal Dan seharusnya tidak bikin kulit aku kering Dan water-based cleanser second cleanser aku pun Itu sama sekali gak bikin kering Malah melembabkan kulit aku Tapi setiap kali aku double cleanse Menggunakan balm cleanser atau oil cleanser Terus selalu kulit aku jadinya kering banget Nah aku gak tau nih kalian juga begitu atau enggak Maka dari itu ketika skin bela aku lagi rusak Itu kan kulit aku udah kering banget Tanpa diapain juga udah kering banget Terus kalo mau pake makeup terus mau double cleanse Itu jadi makin kering lagi Jadi maka dari itu menurutku kalo skin bela kita lagi rusak Angkah baiknya sih ya Gue usah pake makeup dulu Jadi kita gak perlu melakukan yang namanya double cleansing Biar kulit kita itu gak makin kering dan gak makin sensitif Cuman kalo misalnya kalian sampe harus pake makeup Karena pekerjaan atau kalian gak pedi aja It's fine, kalian bisa coba ganti first cleanser kalian ke cleansing milk dari cleansing oil Kenapa? Karena cleansing milk itu jauh lebih melembabkan kulit Dan jauh lebih bagus untuk kulit yang sensitif Itu rasanya lebih kayak kita lagi pake lotion ke wajah Tapi dia bisa remove makeup Atau alangkah baiknya juga lebih baik lagi Kalo misalnya kalian cuma pake eye makeup sama lip makeup aja Jadi buat removenya tinggal pake makeup remover khusus mata sama bibir aja Terus kalo untuk bagian yang ada jerawat atau bekas jerawat Itu tinggal dipakein aja concealer tipis-tipis aja Yang penting ketutup, tersamarkan Karena kalo misalnya kita pake tipis, removenya tuh lebih gampang Pake second cleanser aja tuh udah bisa ke-remove Nah jadi itulah yang aku lakuin dulu Pake base-nya tuh tipis-tipis Tapi lebih main ke eye makeup dan bibir So yeah, first tips dari aku Stop using cleansing oil atau cleansing balm For a while It is just to stripping for a damaged skin barrier So sesuaiin aja dengan kondisi kulit kalian saat ini ya Lalu second, tips kedua adalah Use the right moisturizer Pakailah pelembab yang tepat untuk kulit kalian ketika skinber kan lagi rusak Pelembab yang sangat melembabkan yang ada kandungan emollients and occlusif Yang ada balance diantara water sama fat Jadi ada hidrasinya tapi ada lembabnya juga Hydratingnya sama moisturizingnya tuh balance Jadi pada intinya kita harus mencari Pelembab yang ada kandungan occlusifnya juga Cara taunya gimana nih kalo pelembab ini bagus untuk skin barrier atau enggak Caranya ya kita harus liat dari kandungan produknya Contohnya disini aku ada 3 pelembab yang aku sangat cinta dan sukai Dan sangat-sangat recommend ke kalian yang skin barrier rusak Semuanya bagus, aku bisa bilang ini semua safe for acne prone skin Yang pertama, ini pasti udah gak asing lagi Kalo kalian dah ikutin aku dari lama Kalian pasti tau This one is yang paling pertama aku coba Dan yang paling aku sering rekomendasi Ini dari CeraVe Moisturizing Cream Tapi aku udah pake ini bertahun-tahun Dan aku akhirnya memutuskan untuk mencoba banyak banget pelembab baru Sampai akhirnya aku menemukan alternatif produk lain selain CeraVe ini Karena aku tau beberapa dari kalian masih bilang ini cukup pricey Karena iya memang pricey Ini harganya 400 ribuan Untuk sebesar ini, ini hampir sepala aku Menurutku ini sebenernya worth it banget Dengan harga ya 350-450 Cuman secara kandungan ini bagus Nah selain itu, aku juga mencoba Motionizer lain yang menurut aku bagusnya sama Bahkan menurutku lebih bagus Dia teksturnya lebih enak daripada CeraVe Aku belum pernah ngomongin ini di video manapun Karena aku memang baru cobain ini beberapa bulan terakhir And it is dari Illion Ini yang Ceramide atau Concentrate Cream Ini sebenernya secara komposisi, secara tekstur tuh mirip banget sama yang CeraVe ini Mirip banget Cuman bedanya kalo CeraVe ini creamnya lebih yang thick banget Kalo ini dia lebih ringan Tapi sama aja tetep thick cream Cuman memang dia lebih ringan Warnanya juga sama, milky white Cuman pas di blend dia tuh lebih gampang, lebih enak Untuk blendabilitynya dia lebih enak menurutku Kandungannya juga mirip-mirip untuk memperkuat skin barrier Tapi menurutku kedua pelembab ini tuh masih bisa dibilang cukup pricey Bukan yang affordable banget untuk dipake sebagai pelembab sehari-hari Akhirnya aku bener-bener coba-coba terus pelembab-pelembab yang bagus untuk skin barrier Sampai akhirnya aku menemukan alternatif lain yang bisa kalian pake Dengan harga yang jauh-jauh-jauh lebih terjangkau Ini dari brand lokal Namanya Skintific 5x Ceramide Barrier UPR Moisture Gel Yes, menurutku ini yang paling affordable Dengan kualitas kandungan tekstur terbaik yang bisa aku temuin dari brand lokal Yang harganya menurutku masih affordable banget Sangat worth it terjangkau untuk memperkuat skin barrier Nah, jadi untuk memperkuat skin barrier ada beberapa kandungan yang kita harus lihat dalam produk Kandungan-kandungan inilah yang kita butuhkan untuk membuat skin kita tuh to another level Untuk heal skin barrier kita Nah, kandungan-kandungannya itu pertama Ceramides Itu yang paling penting Ceramides ada banyak macem Tapi yang penting ada Ceramides Dan kalo bisa ada 3 macem Ceramides Ceramides NP Ceramides EOP Ceramides AS Dan Ceramides NS At least dia ada kandungan-kandungan Ceramides itu Dan yang Skintific ini punya semua 5 kandungan Ceramides itu Tapi gak cuma Ceramides yang kita butuhin untuk skin barrier kita Kita juga butuh kandungan Hyaluronic Acid Santella Asiatica Pantanol Marine Collagen Squalane Oil Dan lain-lain yang memang itu fungsinya untuk membantu memperkuat skin barrier kita Nah, kalo yang untuk Skintific ini Ceramides yang tadi kan dia udah ada semuanya Terus dia juga ada Hyaluronic Acid Yang fungsinya untuk menghidasi kulit Dia juga ada Santella Yang bagus untuk menenangkan Dia juga ada kandungan Marine Collagen Dan kalo aku liat dari kotaknya sendiri pun Dia juga ada kandungan seperti Butylene Glycol Itu bagus untuk menghidasi kulit juga Glycerine Hydrolyce Collagen Squalane Seperti yang tadi aku bilang Squalane tuh bagus untuk memperkuat skin barrier Dan dia juga ada Pantanol Yang tadi aku bilang Pantanol itu bagus untuk menenangkan kulit Suits and calms our skin Aku kulitku suka banget sama kandungan Pantanol Di harga Rp139.000 Dapet 1 jar kayak gini Abisnya menurutku lumayan lama Pokoknya dengan kualitas Dengan ingredients sebagus itu Dengan tekstur yang menurutku nyaman banget Dipake ringan Tapi bukan yang terlalu ringan Sampai gak kerasa lembab Ini oke banget Ini boleh banget jadi alternatif kalian Untuk dipake sehari-hari Buat fix skin barrier This will fix your skin Trust me Secara tekstur pun Kalo yang Illinium Acera V Kan lebih ke cream Thick cream Sedangkan kalo yang Skintific ini Dia tuh lebih kayak gel Tapi dia lebih kayak gel yang thick Jadi kayak campuran gel sama cream Tapi dia juga bukan gel Yang super ringan Hampe Gak ngelembapin banget Pas dioles tuh Dia kayak bouncy banget Teksturnya enak banget Dia dipake buat sehari-hari Penyelapannya juga oke Cepet Kalo untuk bau Dia ada sedikit bau Bau yang reminds me Sama kayak obat-obat dokter gitu Yang kayak dalam tube gitu Cuman Dia masih subtle Dia bukanya nyengat banget baunya Jadi ya itu Secara overall menurutku Ini boleh banget Jadiin alternatif kalian Yang mau fix skin barrier I really really recommend Menurutku Kalo misalnya kalian skin barrier lagi rusak Kedua ini lebih bagus untuk yang dry skin Nah kalo yang Skintific ini Lebih ke untuk normal Atau oily skin Karena teksturnya jauh lebih ringan Nyerepnya juga lebih enak Lebih cepet Nah lalu selanjutnya Selain pake pelembab Kalian juga harus pake Occlusive This is such a game changer Untuk kulit aku If your skin feels super dry Even setelah kalian udah pake Berlayer-layer Hydrating products Pelembab udah dipake Banyak banget juga Tapi kalo misalnya No matter how many Hydrating serums Essence toners Yang udah kalian pake Dan kulit kalian masih Kerasa kering Kenceng Ketarik Artinya Kalian harus menggunakan Produk occlusive Tiga produk occlusive Yang bisa aku saranin Untuk heal skin barrier kalian Adalah Pertama CeraVe Healing Ointment Ini Pokoknya produk occlusive Kandungan utamanya itu adalah Petrolatom Atau petroleum jelly Intinya petrol-petrolan Disini kalo CeraVe punya itu Dia ada 46,5% Petrolatomnya Terus lain itu Aqua 4 juga bisa banget Ini namanya CeraVe Healing Ointment Yang Aqua 4 juga namanya Healing Ointment Advanced Therapy For Dry, Crack, or Irritated Skin Dua-duanya itu Bagus menurutku Cuma bedanya Kalo yang CeraVe ini Dia ada tambahan Kandungan ceramides Karena brand CeraVe selalu ada Perut-perutnya Kandungan ceramides Jadi kalo menurutku Dibanding dua ini Aku lebih suka CeraVe Karena secara kandungan Dia banyak kandungan Yang untuk heal skin barrier Kayak hyaluronic acid Ceramides Itu ada di dalam ini Kalo yang aquifer ini Petrolatomnya Dia ada 41% Terus selain itu Dia ada kandungan Seperti pentenol Glycerin Sama bisa bolol Yang itu lebih kandungannya Untuk suits and calms our skin Jadi kalo disuruh pilih Yang antara kedua ini Aku lebih sarani yang CeraVe Cuman Mau ini atau ini Dua-duanya tuh Harganya sebenernya Masih lumayan pricey Nah kalo misalkan Gak punya budget Untuk beli ini Aku punya alternatif lain Untuk kalian Yang bisa kalian gunakan Dengan kandungan yang mirip Tapi ya emang Kualitasnya gak sebagus Dua ini Cuman Masih bisa banget dipake Fungsinya masih sama Kandungan utamanya masih sama Dan produknya itu adalah Vaseline Yes Vaseline yang original Petroleum jelly Tanpa rasa Tanpa warna Yang original Vaseline juga bisa kalian gunakan Sebagai pengganti CeraVe Atau aquifer ini Fungsinya sama Kandungan utamanya itu Petrolatom Petroleum jelly Dimana itu adalah Oklusif Fungsinya untuk Mengunci kelembapan kulit Di akhir step skincare routine kita Ketika produk inilah Yang akan mengunci Kelembapan kulit kalian Semaleman Selama kalian tidur And let me tell you guys Ketika aku masukin Oklusif produk Kedalam skincare routine aku It is such a game changer Dia merubah Kuit aku menjadi Jauh lebih glowing Jauh lebih sehat Proses penyembuhan skin Biar aku juga Jauh lebih cepet Beruntusan jauh lebih cepet Hilang Beruntusannya hilang Karena pake ini Terus Jawadnya juga jauh Lebih gampang sembuh Pokoknya kulit jauh Kelatan lebih sehat Plumb healthy Setelah menggunakan Oklusif produk My skin sembuh Hanya dalam satu minggu Setelah menggunakan Oklusif ini So please 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 try Using oklusif Oke kayaknya Videonya terlalu lama Tapi hal selanjutnya Yang perlu kalian lakuin Untuk membuat kulit kalian Jauh lebih bagus lagi Kedepannya Adalah Use sunscreen Yes please 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 use sunscreen Seperti yang tadi aku bilang Salah satu faktor Penyebab skin Merit kalian itu Bisa rusak Karena Too much sun exposure Yes Terlalu lama Terpapar dengan sinar matahari Atau kalian tidak melindungi kulit kalian dengan sunscreen Makanya No matter what your skin condition is Your skin type is Sangat harus pakai sunscreen Too much sun exposure is equal to damage skin barrier Yang juga sama dengan kulit kusam Peruntusan dan jerawatan Kalian gak mau kan Makanya harus pakai sunscreen Dan juga harus replace sunscreen Setiap 3 jam Ini penting banget Sangat penting Tapi aku tahu Pasti banyak banget dari kalian yang mager banget Untuk replace sunscreen Karena aku juga dulu seperti itu Persis kayak kalian Tapi tenang aja Aku udah menemukan solusinya Aku udah menemukan teknik baru Untuk replace sunscreen Yang jauh lebih gampang Lebih travel friendly Di bawah mana-mana Gak ribet Super ringkes Dan itu adalah Sunscreen cushion Jadi kayak UV cushion gitu Wow Mind blowing banget gak sih Biasanya cushion untuk makeup Tapi ini aku pakai sebagai sunscreen Jadi aku ketemu sunscreen Dalam bentuk cushion Dan good newsnya lagi Itu adalah local brand Harganya jauh lebih terjangkau Lebih gampang dicari Di mana-mana Pokoknya super gak ribet Super ringkes Super cepet Super gampang di apply Under atau on top of makeup Itu bagus Gak bikin cracking Gak bikin peeling Sama sekali Lebih higienis Karena kita gak perlu apply pake tangan Gak bikin makeup kita juga jadi ancur Kalau kita pakai sunscreen di atasnya Tinggal plok-plok-plok aja Gak perlu diusep-usep Dan Ini dari brand Kerasan Yeay Ini penemuan terbaik aku Di tahun 2022 Sebenernya produkannya udah lama Tapi aku baru cobain Ini bener-bener Aduh penemuan yang paling aku Tidak menyesal menemukan ini Ini Kerasan Solar Smart UV Cushion Sunscreen dalam bentuk cushion Dia packagingnya yellow gitu Lucu banget Kayak tropical-tropical gitu Dan menurutku dia packagingnya bagus High quality Dibuka Ada kaca Tapi aku gak buka Terus ini ada puffnya Aku udah sering pake Ini aku pake yang transparan Dan by the way Kerasan punya cushion ini Itu dia ada beberapa shade Jadi dia tuh ada yang transparan Ini yang aku paling sering pake Itu transparan Untuk reapply sunscreen Setiap beberapa jam Tapi Dia juga ada yang dalam bentuk makeup Jadi kalo misalnya kalian make up-an Setiap harinya Kalian reapply-nya pake yang ada makeup-nya aja Yang ada shades-nya Terus dia tinggal dibuka aja And ta-da Dia bener-bener Transparan banget Transparan Nih Pas di-press Dia baru udah putih Tapi pas di-apply Dia transparan nih Aku apply Transparan gak ada Sama sekali warna No white cast at all Ini aku shade yang 0-0 Transparan Dan dia ada 8 shades lain Yang ada warnanya Untuk makeup Menurutku untuk range 8 warna Sebuah cushion makeup Oke banget Rangenya lumayan banyak Dan kalo kita liat dari segi kandungannya Dia itu ada kandungan Centella Asiatica Yang bagus untuk menangin kulit Terus ada rice oil Yang bagus untuk menutrisi kulit Dan dia sama sekali Gak bikin aku jerawatan Sama sekali tidak Tidak bikin putusan muncul Tidak bikin breakout Gak ada hatupun jerawat yang muncul Ketika aku pake UV cushionnya Karena rasan ini Dan emang dia claims-nya It is non-comedogenic And safe for sensitive skin Bener menurutku Karena pas dipake Gak ada rasa perih Sama sekali pun Gak ada Yang paling aku suka sih Sebenernya kalo pake cushion Untuk reply sunscreen Itu higienis Dan puffnya ini tuh ternyata juga Anti-bacterial puff Jadi lebih higienis lagi Untuk hasil akhir cushionnya Setelah dipake Itu dia lebih ke hasil akhir yang matte gitu Fresh matte Tapi bukannya dry matte banget Cuman dia gak dewi Dan waktu itu aku wear test Setelah 6-8 jam gitu Muka aku gak keliatan kusam juga Masih seger-seger aja Kayak pas pertama kali pake Jadi menurutku ini Aku super recommend Bagus Tapi once again Kalo misalnya kalian setiap harinya Sehari-hari pake makeup I would suggest kalian Re-apply-nya jangan pake yang transoran ini Tapi pake yang ada makeupnya Yang ada shadenya Aku sendiri pake shade 01 sama 02 Itu yang paling cocok di skin tone aku Yang yellow undertone Dan agak light 03 masih oke Tapi agak sedikit gelap Cuman masih bisa dipake juga Nah biasanya kalo aku pake makeup Aku reply-nya pake UV cushion kerasan Yang ada shadenya Yang ada coveragenya Untuk coveragenya menurutku juga oke banget Medium coverage And beautiful to full coverage Nah kalo untuk yang ada makeupnya Dia hasil lebih kayak satin finish Not dewy Not matte Tapi lebih setengah-setengah Satin gitu Masih keliatan healthy Oh iya aku lupa kasih tau Cushionnya ini Protectionnya itu ada SPF 50 PA++++ Ada 4 plus Jadi full protection UVA dan UVB Untuk teksturnya Blendability-nya enak Gampang Gak cracking juga di wajah aku Tahan juga seharian Dan yang paling penting Gak ada yang bikin jawatan Mau yang ada shades Maupun gak ada shades Tidak ada yang breaks me out sama sekali Ketika aku pake Nah tapi sejujurnya Untuk UV Cushion ini Dia pas dipake Bau sunscreennya itu lumayan kecium Cuman setelah 2-3 menit Ilang sih Tapi sejujurnya Ketika seginian pagi Terus aku harus pake sunscreen Aku biasanya gak menggunakan Sunscreen Cushion UV Cushion Karasan ini Untuk pake sunscreen Pertama kali di pagi hari Aku lebih prefer Pake sunscreen Pertama-tama Pagi-pagi Itu pake yang dioles ke wajah Kayak sunscreen yang dipake Secara manual aja Karena doter biasanya Seperti itu Dan jujur Aku kan memang cobain Cushion-cushion yang karasan Jadi dia tuh ada sunscreen Yang tipe cushion kayak gini Dan dia juga ada tipe sunscreen yang kayak biasa Sunscreen biasa Ini yang karasan Solar Smart UV Protector SPFnya 45 PA++++ Ini SPFnya lebih rendah Daripada cushionnya Tapi once again Aku mau kasih tau kalian Bahwa nomor SPF yang tertera Di sunscreen-sunscreen kalian Mau itu 30, 40, 50, 100 Itu sebenernya Efektivitasnya kurang lebih sama aja Aku pernah baca penelitian Bahwa bedanya tuh Cuman berapa persen doang Semuanya tuh masih 90 persen Efektivitasnya SPF 45 itu proteksinya 97,8 persen Melindungi kulit kita Dari UVB Dan untuk PA-nya Dia ada 4 plus Itu adalah highest protection Kalian bisa dapetin dari sunscreen Kalau ada 4 plus Untuk melindungi kulit kalian Dari UVA Jadi mau SPF 45 SPF 50 Itu proteksinya sebenernya Udah cukup banget Untuk kulit kita Jadi ya sebenernya Untuk proteksi Proteksinya tuh masih dapet banget Dan aku nyesel banget Baru cobain Karena rasa punya sunscreen Karena aku suka Sangat suka Aku gak nyangka Dia bagus banget Dia teksturnya kayak mousse Kayak whipped cream Jadi pas ditaruh Kalian tebut Tapi pas dioles Dia blendnya Enak banget Gampang banget Halus banget Nah itu Itu definisi terbaik Untuk texture sunscreennya Karasan ini Walaupun menurutku Dururnya tuh sama-sama bagus Cuman satu Menurutku lebih enak dipake Untuk replace sunscreen Throughout the day Satu lebih enak dipake Untuk di pagi hari Super in love with the texture Yang ini Dia gak ada bau Gak ada bau sunscreen sama sekali Blendabilitynya Gampang banget Sangat mudah Untuk di blend Nah cuman Kalau yang tadi itu Cushionnya lebih ke matte finish Yang transparent sheetnya Kalau yang ini Yang versi lotion Karasan ini Dia hasil lebih ke satin Nah kalau menurutku Yang ini bisa untuk Semua jenis kulit Even oily atau dry skin Bisa karena Dia di tengah-tengah gitu loh Dia kayak agak sedikit Kasih glow Halus banget di kulit Kayak healthy skin banget Dan bukan yang sampe dry matte Sampe kulit Terasa kayak Super dry kering Di kulit aku Ini sangat cocok Dia gak bikin jauh tan sama sekali Throughout the day Setelah 8-10 jam pun Gak berminyak banget Yang menurutku ini sih Bisa untuk semua jenis kulit Aku yang punya kulit oily And acne prone skin Suka Sangat suka Dan ya aku bisa bilang Kemungkinan besar Ini safe for acne prone skin Karena kulit aku Acne prone skin Dan cocok Dan ini sama sekali Gak ada Bikin reaksi negatif Kayak peri Gatel Iritasi Gak ada Under makeup Cantik banget Ini aku pake di bawah makeup ini Dan liat Cantik banget hasilnya Suka banget Harga juga super affordable Pokoknya aku suka banget Sama semua sansin yang kerasan Terutama yang lotion yang ini Super super in love Kalau yang tadi cushion itu Kandungannya dia ada rice oil Kalau ini dia ada rice extract Sama CT stem Untuk hidrasi kulit Buat extra hydration aja Dalam sunscreen ini Dan sama seperti cushionnya Dia non-comedogenic Dia no alcohol No fragrance Hypoallergenic Dan kedua sunscreennya Mau yang cushion Atau yang lotion Itu dua-duanya halal Oke sorry guys Tadi kameranya mati Jadi postnya agak gerak sedikit Tapi gak apa-apa Anyway Hal selanjutnya Yang perlu kalian lakuin Untuk membuat kulit kalian Berubah to another level Menjadi lebih baik lagi Itu adalah Start exfoliating Mulailah lakukan exfoliasi Seperti tadi aku jelasin Selama setahun terakhir Aku skin better suck Dan di saat itu Aku sama sekali tidak Melakukan yang namanya exfoliasi Tapi Justo karena itu Kulit aku gak bisa mendapatkan Kulit yang terbaik Yang bisa dicapai Dan ketika aku mulai exfoliasi Wow Girl My skin drastically improved Jauh lebih glowing Jauh lebih gak kusam Lebih gak Gak gampang muncul perutusan Pokoknya jauh-jauh-jauh Lebih baik deh So I realized That I need to focus on exfoliating my skin Nah cuman Aku mau kasih tau bahwa Step exfoliasi ini tuh Hanya boleh dilakukan ketika Skin better kalian Udah sembuh Udah sehat Gak boleh pakai ketika skin better kita Lagi parah-parahnya Lagi rusak-rusaknya Jadi Karena dulu itu aku Bisa skin better rusak Gara-gara aku over exfoliate Menggunakan produk exfoliasi Yang terlalu tinggi Kandungannya Sampai kulit aku gak kuat Nah karena itu Kali ini aku Memutuskan untuk Mencoba exfoliasi lagi Tapi Lebih memilih Yang gentle Produknya Yang lebih mild Bisa dipakai untuk sehari-hari aja Kandungannya aku pilih tuh Seperti kandungan AHA BHA Dan PHA Tapi yang persentasenya kecil Jadi kulit aku masih bisa tolerate Dan bisa untuk Maintenance aja dipakai sehari-hari Dan ini bener-bener Merubah kulit aku Jadi jauh lebih halus Setelah exfoliating Jauh lebih glowing Walaupun produk yang aku pakai itu Produknya gentle Tapi dia sangat efektif Dan kulit aku masih bisa banget Tolerate Ini produk exfoli yang aku pakai Aku pakai dari Brand Glow Labs Ini yang namanya Gentle Glow Essence Dia bisa untuk normal To dry skin Tapi aku oily skin And it works fine Bagus-bagus aja di kulit aku Dia kandungannya ada kandungan AHA, BHA, dan PHA Seperti yang tadi aku bilang Tapi dia tuh gentle Persentasenya tuh masih kecil Dan dia ada kandungan Yang untuk menenangkan kulit juga Jadi dia tuh exfoliating product Yang selain dia itu fungsinya Untuk exfoliate Dia juga bisa untuk menenangin kulit Disini juga ada kandungan Santalacetica Terus dia juga ada kandungan Lakotin Dimana itu adalah milk protein Sama laktose Jadi itu kayak kandungan Yang bisa untuk kurangin Iritasi kulit Dari kita menggunakan produk Yang ada kandungan aktif Kayak AHA, BHA gitu Kandungannya tuh juga bisa Untuk fixed skin barrier juga Jadi selain Expo Dia bisa untuk menenangin Plus fixed skin barrier Ini tipe produk Expo Yang gentle banget deh Pokoknya di kulit Semua jenis kulit bisa pake Kemungkinan kalian Iritasi pake produk ini tuh Sangat kecil Karena memang kandungan-kandungannya Tuh bisa untuk Meminimalisirkan Risiko iritasi terjadi Secara tekstur Jujur dia lebih kayak toner Dari pada essence Teksturnya ringan Cair, air gitu Pas dipake juga gak ada bau Penyelapannya juga cepet Dan ya It works effectively Untuk exfoliate kulit aku Semenjak aku rutin exfoliasi Ya sehari sekali Pake ini Kulit aku gak gampang Kerasa banget Padahal tadi ya Gampang keputusan Dibantu juga Pembelombak-pembelombak Yang aku pake tadi Sama sunscreennya Inilah skincare routine Yang aku lagi pake sekarang Yang bener-bener Membuat aku merasa My skin is living her best life Lagi bagus banget Ini salah satu yang membantu Jadi karena itu Aku bakal sedikit Jelasin step by step Skincare routine yang aku pake Dari awal banget Sampai akhir Yang menurutku ini adalah Urutan skincare terbaik Dan kombinasi skincare terbaik Untuk fix skin barrier Di kulit aku yang oily And acne prone skin Tapi once again Menurutku Semua produk yang aku pake ini Bisa banget juga dipake Buat semua jenis kulit Mau dry, sensitive Atau apapun kulit kalian Jadi untuk step pertama Cleansingnya Karena aku makeup-an Yang biasa cuman di mata Memang bibir Pas skincare aku lagi rusak Terus yang sisanya Kayak bekas jawa Cuman concealer dikit aja Untuk remove bagian itu First cleansernya Itu aku pake dari Nivea Yang double effect eye makeup remover Ini super affordable Super effective Dalam menghilangkan makeup Menghapus makeup Dia kayak campuran minyak Sama air gitu Tapi untuk bagian Kayak concealer disini Sini gitu Aku remove-nya pake Water base cleanser aku Yaitu sabun cimuka kedua aku Kalo misalnya kalian udah ikutin Aku dengan malah Kalian pasti tau Aku selalu pake Seraphil gentle skin cleanser Ini bagus banget Gak bikin jerawatan Gak bikin peri Gak bikin kenapa-napa lah Pokoknya Ini tipe cleanser Yang gak macem-macem Bisa untuk semua jenis kulit Ini adalah tipe cleanser Yang paling melepaskan Yang pernah aku coba Kalo misalnya kalian Belum biasa pake ini Kalian pasti merasa kayak Sabun cimuka ini Itu artinya Cleanser ini tuh Melambatkan kulit kita Dan dia itu juga Lumayan efektif Dalam remove makeup Yang agak tipis Nah cuman Aku tuh selalu Cuman mention Cleanser ini Dan aku tau Gak semua dari kalian tuh Cocok pake itu Ada yang menutusan juga Maka dari itu Aku baru cobain Cleanser baru Selama seminggu Dan ini menurutku Aku bisa bilang Ini aman untuk semua jenis kulit Buat acne prone skin Aman banget Dan dia jauh lebih Enak dipake Dibandingin Cetaphil Ini dari brand lokal Namanya S.I.S Spoil Your Skin Namanya Chill Lenser Ini adalah cleanser Yang tipe teksturnya tuh Mirip sama Cetaphil Dia gel juga Warnanya dia juga Milky white Mirip banget deh pokoknya Cuman bedanya Kalo Cetaphil punya ini Dia gak ada busa sama sekali Yang ini Dia masih ada busa sedikit Sedikit banget Hampir gak ada busa Tapi masih ada busa sedikit Cuman bedanya Kenapa aku bisa Lebih suka yang ini Karena dia pertama Gak bikin kering Sama kayak Cetaphil It doesn't make my skin super tight Cuman bagusnya Dia tetep setelah cuci muka Kerasa bersih Kalo Cetaphil Setelah cuci muka Kita tuh kayak Kerasa masih ada minyak-minyak Lengket-lengket gitu loh Di wajah Menurutku ini bisa banget Jadi alternatif kalian Dengan harga yang menurutku Jauh lebih affordable Dan aku suka banget aja Rasanya Teksturnya Feelnya di kulit Aku suka banget Pertama kali aku pake Aku udah tau Aku pasti suka Dan untungnya cocok Aku udah pake ini selama semingguan Memang baru seminggu Tapi aku bisa masuk ini Ke favorit aku Karena aku suka So far dia sama sekali Gak bikin kulit aku kenapa-napa Tuh Gak ada beruntusan sama sekali Atau jerawat Gak ada Emang bagus banget Nah lalu setelah habis cuci muka Udah first cleanser Second cleanser Aku langsung keringin muka aku dong Biasanya Abis itu aku langsung Pakein toner Expo tonernya tadi Yang Glow Labs punya Gentle Glow Essence Nah aku pakein ini Untuk sebagai Explating toner aku Di pagi hari biasanya Lalu setelah itu Aku langsung pake ke step pelembab Untuk pelembabnya kan tadi Aku udah kasih 3 opsi Cuman sekarang aku lagi sukanya Pake yang skintific punya Yang 5x Ceramides Barrier Repair Moisture Gel Ini bagus banget Nyarampai cepat Ringan Tapi tetep dapet hidrasi Dan lembapinnya Tetep dapet semuanya Harganya jauh lebih affordable Pokoknya aku suka Sunscreen Untuk sunscreennya pagi-pagi Pertama kali pake sunscreen Di pagi hari Aku pakenya yang lotion Ini yang kerasan punya tadi Yang Solar Smart UV Protector SPF 45 PA++++ Suka banget Suka banget Hasilnya cantik banget Di kulit aku Lalu throughout the day Untuk reapply Aku pakein Cushion UV ini Yang shade transparent Kalo lagi gak pake makeup Tapi kalo pake makeup Aku pakenya yang Ada shadenya 01 atau gak 02 Nah itu kan untuk paginya Kalo untuk mamanya Sebenernya sama aja Sabun cimuka tetep First cleanser And second cleanser Terus kalo udah exfoli di pagi Di malem gak exfoli lagi Terus abis itu langsung pake pelembab Abis itu Di malam hari Ketika skin bare aku tuh Udah lumayan oke Udah lumayan sembuh nih ya Aku tambahin satu produk Yang menurutku jadi Extra hydration Extra boost Of kelembapan Kulit aku Biar lebih cepet sembuhnya Lebih plump Lebih kenyal lagi Kulit aku Itu aku tambahin Sleeping mask Di akhir step skin Routine aku Di malam hari Aku pakein sleeping mask Dari Laneige Ini yang water sleeping mask X Kalo kalian tau Ini terkenal banget Tapi yang water sleeping mask aja Ini tuh versi yang lainnya Yang lebih barunya Ini yang versi dia ada kandungan sleeping microbiome Ini tuh aku pake sebagai Kayak tambahan hidrasi Karena setiap kali aku pake ini Pagi-pagi kulit aku Jauh keliatan lebih kenyal Lebih pelang Lebih healthy Lebih glowing Dan sangat amat halus banget Lebih cerah Kayak seakan-akan kulit aku tuh udah tidur 24 jam Sehat banget kulitnya pagi-pagi Abis pake ini Dan memang disini tertera tulisannya Bahwa ini bisa untuk mencerahkan Menghaluskan Hama menghidrasi kulit Bedanya ini sama yang biasanya Ini tuh dia ada kandungan formula microbiome Dan probiotic complex gitu Dimana kandungan itu tuh bisa lebih menjaga Keseimbangan kelembangan kulit kita Lebih lagi Secara intensif Pas kita tidur semalaman Kandungan itu tuh bisa protect kulit kita Dari hal-hal yang gak baik Dari luar kulit kita Kayak UV Kayak polusi Debu-debu kotoran Terus bisa juga untuk Lawan bakteri jerawat P.I.C.I.B.teria Pokoknya untuk menjaga kesehatan kulit Tapi yang aku rasain sih sebenernya Pada intinya Dia ya menghidrasi kulit aku banget Bikin kulit aku kenyal banget Cerahin banget Sangat membuat kulit aku Jadi jauh lebih seger Di pagi hari Laneige sleeping mask tuh sebenernya Adalah sleeping mask teroriginal Sebelum sleeping mask Sleeping mask merek lain ada Laneige itu yang paling pertama Setauku Dan memang setauku Produk Laneige tuh Salah satu sleeping mask terbaik Ya intinya Aku suka banget pake ini Setiap malam sekarang Teksturnya ringan Gak berat Dia warnanya kayak milky white gitu Tapi dia teksturnya gel Bukan krim Cuman bukan gel yang sangat ringan juga Dia agak sedikit tebal Makanya dia super melembabkan Untuk penyenapannya juga oke Cepet Pas dipake rasanya ada dingin-dingin gitu Enak banget Yang aku rasain By the time pertama kali aku pake Besokannya kulit aku jauh-jauh-jauh Lebih bagus Langsung Instant efeknya Super-super-super recommend Super suka Ini kalian bisa beli dimana aja Di e-commerce Laneige official pun ada Atau di store offline-nya Laneige Kan sekarang udah ada dimana-mana juga Ini boleh banget kalian tambahin Ketika kulit kalian udah mulai oke Skin barrier-nya Nah tapi Kalau misalnya disaat itu Lagi ada jerawat aktif Aku tetep pake skincare-nya tadi Cleanser, toner, moisturizer Cleanser sama sleeping mask Tapi diakhiri dengan Obat total jerawat Untuk dipakein di bagian yang ada jerawat aktifnya aja Obat total yang aku pake itu dari Skin Tific Ini yang Salicylic Acid Acne Spot Treatment Kalau kita lihat dari segi kandungannya Dia pake kandungan utamanya itu adalah Salicylic Acid Untuk treat jerawatnya Terus dia juga ada kandungan Pionin, Centella, Acetica, dan Ceramides Which ini adalah pertama kalinya Aku ketemu obat total jerawat Yang ada kandungan ceramides Bagus loh untuk skin barrier Dia juga claims-nya dia fast action Bener Pas dipake Besokannya tuh langsung Kerasa dia kempesin Tapi dia gak ada rasa perih Gak ada sama sekali Cekat-cekit gitu Gak ada pas dipake ini Teksturnya itu dia lebih kayak ringan gitu Ini obat total jerawat Dengan tekstur teringan yang pernah aku coba Dia teksturnya pas ditaruh ke tangan aja Udah kayak langsung cair gitu Jatuh kayak air Jadi pas dipake harus langsung cepet-cepet Dioles ke jerawat Tipis-tipis aja Itu udah efektif banget Tapi overall Kandungannya cocok di kulit aku Yang oily and acne prone skin Gak ada bikin kulitku iritasi Atau sensitif Perih-perih gitu juga gak ada Ya secara overall Efektivitasnya menurutku 8 out of 10 Oke banget Yang aku rasain pas aku pake Dia lumayan banget Ngeredahin bagian jerawatnya Kemerahannya jauh redah Setelah pake ini 2 hari Cuman yang paling aku suka Dari obat total jerawat ini Enaknya tuh dia gak bikin jerawatnya Bekas jadi hitam Nah itulah skincare routine aku sebenernya Setelah aku udah pake Semua skincare routine step ini Selama 2-3 bulan Kuit aku kan of course Udah jauh lebih sehat lagi dong Lebih bagus lagi Nah di saat-saat itu Aku udah boleh tuh mulai Incorporate Masukin-masukin Kayak serum-serum Yang untuk mengatasi jerawat Yang ada kandungan aktifnya Kayak acne serum Yang ada kandungan aktif Yang aku pake sarang ini kan Dari Glow Labs Yang Probium Acne Serum Sama brandnya kayak toner tadi Yang Expo Toner tadi Ini tuh bisa kita pake Setelah cuci muka Terus kita pake Expo Toner Abis itu kita pake acne serum ini Baru pake pelembab Dan sleeping mask Dan obat total jerawatnya Ini aku pake sih Lebih ke untuk maintenance aja Biar gak muncul-muncul jerawat Soalnya serum ini Gak cuma bisa dipake Untuk yang ada jerawat Tapi bisa juga dipake Untuk kalian Yang gak punya jerawat Buat menghindari Munculnya jerawat-jerawat nantinya Soalnya dia tuh selain bisa Untuk ngatasi jerawat Dia juga bisa untuk Bikin skin biar kita lebih kuat Makanya aku pake serum ini Bukan acne serum Kandungan lain yang memang Fungsinya kayak Bener-bener untuk treat jerawat Yang ada Kayak salicylic acid itu Enggak Dia tuh tipe serum Yang lebih untuk meredakan jerawat Teksturnya itu Dia lebih gentel Daripada Expo Tonernya Jadi makanya itu Dipake setelah toner Cuman sebenernya Masih tergolong ringan Untuk sebuah serum Kandungan utamanya itu Dia Lactokin Yang kayak tadi aku bilang Itu adalah Milk Protein Sama Lactosa Dia juga ada kandungan utama Probium Skintex Sama Honey Bee Toxin Honey Bee itu sebenernya Bagus untuk Orang yang kulitnya berjerawat Kandungan-kandungan honey Madu Pokoknya itu tipe-tipe Produk yang bagus Untuk melemapkan Sama antibakterial Dan bisa untuk Nyemuhin jerawat Aku bisa bilang Ini juga bisa untuk Kulit yang sensitif Karena kandungan aktifnya Tuh bukan yang kayak keras Ini masih super gentle Aku bisa bilang Ini suitable for all skin types And so yeah That's it for today Hope you guys Find this video helpful Semoga mantu Semoga bermanfaat And bye-bye Sub indo by broth3rmax